Kemeriahan Tahun Baru Imlek tidak hanya dirasakan oleh warga Tionghoa saja. Di kota Kuala Tunggal, Tanjung Jawa Barat misalnya, perayaan Imlek justru dirasakan oleh warga pribumi dengan berkunjung dan makan bersama di rumah-rumah warga Tionghoa yang sedang merayakan Imlek. Beginilah kemeriahan suasana perayaan Imlek di kota Kuala Tunggal, Tanjung Jawa Barat. Mayoritas warga Tionghoa di kota ini merayakan Tahun Baru Imlek dengan bersembayang di beberapa kelenteng yang ada di kota pesisir Pulau Sumatera itu. Mereka beramai-ramai bersama keluarga dan Handai Tolan melaksanakan sembayang. Pusai melaksanakan ibadah Imlek tidak hanya bersama warga Tionghoa yang saling berkunjung dan bersilaturahmi, akan tetapi warga pribumi juga turut saling berkunjung untuk ikut merayakan Tahun Baru Imlek. Syaih Fudin, salah satu warga yang turut merayakan Imlek di salah satu rumah warga etnis Tionghoa ini mengatakan, tradisi silaturahmi saat perayaan Imlek sudah sejak puluhan tahun lalu berjalan di Kuala Tunggal. Ia juga mengatakan bahwa sudah selayaknya warga antar etnis untuk merawat tradisi kearifan lokal dengan menjaga toleransi antar umat beragama sehingga dapat memperkokoh kesatuan nasional. Kita sudah selayaknya untuk merawat tradisi lokal yang baik, tradisi lokal yang baik antaranya adalah saling toleransi umat beragama, ini yang perlu kita jaga. Jadi kesatuan nasional itu hanya bisa terwujud dari toleransi beragama yang baik. Kuala Tunggal ini kebetulan punya toleransi yang sangat baik sejak saya menjadi warga disini 30 tahun yang lalu kita melihat selalu orang saling bertoleransi sebilang agamanya mas-mas-mas. Harapan saya dengan dipukuhnya rasa toleransi ini mudah-mudahan perpecahan di antara kami, di antara kita itu dia ada. Justru kebersatuan yang kita harapkan akan selalu terwujud. Dalam perayaan Gong Si Fat Chai ini, tuan rumah juga menyediakan menu khusus yang halal bagi warga pribumi. Seperti lontong dengan lauk pauk oper ayam, rendang daging sapi, dan sayur gulai. Selain itu, salah satu warga Tionghoa, Henry Effendi, mengatakan saat perayaan tahun baru Implek, dirinya kerap banyak kedatangan tamu-tamu dari warga di sekitar rumahnya dan karyawan perusahaannya. Ia juga berharap perayaan Implek tahun ini memberi rezeki bertambah agar kesejahteraan karyawan dapat ditingkatkan. Biasa setiap tahun lah, dan teman-teman sama karyawan-karyawan lah semuanya. Harapannya apa, Pak, dengan Yosi Bacang tahun ini? Di tahun-tahun ini lebih bagus, anak kawan pun tambah senang, kawan-kawan pun tambah bagus lah. Harapan yang sama juga disampaikan oleh para sesepu warga Tionghoa di Kuala Tunggak. Berharap perayaan Implek di tahun kelinci air ini akan membawa keamanan dan perdamaian di kota Kuala Tunggak. Tunggak itu aman, sukses, bahagia semua, keluarga Tunggak semua. Kalau boleh tahu nih, kalau tahun ini siapa nih? Ini kelinci. Kalau kelinci apa maknanya kira-kira nih? Kelinci itu lembut. Soria Kurniawan, Jek TV, Kuala Porka. Soria Kurniawan, Jek TV